Assalamu'alaikum, Abang Pohon Cancingnya Mbak Habe Alhamdulillah disini kita bersama komandan dari Grup 1 Kopassus Kolonel Iketut M. Gunarda, Masya Allah Dengan keikhlasan beliau bersama anggotanya Hadir disini bersama Abang Gubes kita juga Di peresmian Museum Golok Indonesia Abang Pohon Cancingnya Mbak Habe, izinkan ayah dulu nih Menyampaikan salam hormat dan takzim kepada komandan kita Dan beliau akan mengucapkan satu dua patah kata Apresiasi beliau mengenai Golok sebagai budaya Dan alat untuk generasi kita yang akan datang Berdasarkan karifan lokal Mohon izin komandan pendapatnya Terima kasih Bang David Jadi intinya kita sudah merupakan bagian dari generasi anak bangsa saat ini Jadi Bang David sama saya, Kolonel Ketut Gunarda Dan Grup 1 Kopassus Kita sama-sama mengembangkan, membudayakan Apa yang menjadi tradisi leluhur-leluhur kita Yaitu Golok Jadi Golok itu di jajaran bangsa kita Itu beda-beda Di Banten, di Betawi, Jawa Barat Apa yang lainnya lagi itu banyak Sampai Aceh, Sulawesi itu beda-beda bentuknya Makanya ini kita mau lestarikan Karena ini memang salah satu Apa namanya Budaya bagaimana bangsa kita dulu Membangun, bertahan hidup Nah ini yang akan kita Apa namanya Lestarikan lebih ya Pikirkan ke depan Sehingga ada budaya yang baru yang kita buat Dari konsep pembentukan Golok zaman dulu Luar biasa Abang Po janjiannya Ababe Dari kalimat komandan kita Yang luar biasa Beliau mengucapkan satu kata Budaya yang baru Yang dimana dulu Golok adalah bagian dari teknologi Abang Po janjiannya Ababe Ijinkan Aye Di atas daratan ada gunung Di atas gunung ada langit Buat kita semua Para pelestari seni budaya Jangan pada bingung Karena SKKT udah turun dari langit Mau izin komandan Komando Oh siap Komando Komando Sekali lagi komandan Mau izin Komando Kalau ada kesalahan milik kami Kesempurnaan hanya milik Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati